Intro Kata Quran sederhana Kalau anda orang baik, maka anda akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup Anda orang baik, ketemu teman pasti yang baik lagi Tidak akan bersatu dengan yang buruk Anda terbiasa melihat yang baik-baik Melihat yang buruk akan nyambung, Pak Anda senang melihat masjid, melihat Quran, melihat tayangan yang baik-baik Begitu melihat tayangan yang jelek, anda akan langsung palingkan Karena tidak biasa Ibu terbiasa berkata yang baik-baik Itu tidak akan pernah menemukan kosa kata yang buruk Karena tidak nyambung Tapi yang penting anda catat adalah Ketika anda akan menjadi baik Itu lawannya pasti akan ada celak tantangan dari yang buruk Di setiap anda menuju kebaikan Maka anda akan berhadapan dengan tantangan keburukan Yang menguji anda apakah serius atau tidak ingin mencapai kebaikan ini Seperti halnya ketika seseorang berbuat buruk Dia pun akan mendapat peringatan dari sifat-sifat baik Agar dia mengoreksi diri meninggalkan sifat buruknya Contoh, anda misalnya sebelumnya tidak pernah ikut na'lim Tiba-tiba sekarang mau ngaji Mau ikut na'lim, itu tidak mudah Tiba-tiba di jalan, ketemu dengan teman Biasa ngumpul, sekarang mau ngaji Mau kemana nih? Ngaji? Duh, sudah soleh sekarang Masya Allah ya Jangan takut dengan hal-hal yang muncul ketika dihadapan pada anda Itu cuma tantangan, ujian Tidak ada manusia yang lepas dari celah Malaikat dicelah Allah dicelah oleh orang kafir Rasul dicelah Anda bukan Allah Bukan malaikat Bukan Rasul Tidak mau dicelah, itu mustahil Kalau anda orang baik Pasti anda dapat celahan dari orang jelek Kalau anda orang buruk Pasti anda akan dicelah oleh orang baik Untuk mengingatkan bahwa ada yang salah dalam diri anda Terima kasih telah menonton!